Halo Assalamualaikum, di episode kali ini saya akan berbicara mengenai sumber penghasilan seorang blogger berkaca pada pengalaman pribadi. Setiap kali ada teman lama ngontak, mereka rata-rata bertanya, Kang sibuk apa sekarang? Atau Kang aktif di mana sekarang? Sibuk apa, aktif di mana? Dengan kata lain mereka bertanya, kerjaan akan apa sekarang? Kawan-kawan lama saya mengenal saya sebagai penyiar radio, mengenal saya sebagai wartawan, ada juga yang mengenal saya sebagai dosen, terakhir saya jadi dosen tahun 2017. Dari tahun 2000 berakhir tahun 2017 jadi 17 tahun sebagai dosen, khususnya mata kuliah-mata kuliah komunikasi dan politik. Oke, lalu apa sekarang kesibukan saya setelah tidak jadi dosen, setelah tidak aktif jadi wartawan sebuah media, sejak tahun 2012 menjalani profesi sebagai blogger atau full-time blogger? Apa saja pekerjaan seorang blogger? Seorang blogger adalah orang yang mengelola website pribadi, mengisinya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi tips, juga berbagi perasaan. Setiap orang punya sesuatu untuk dibagi, apakah itu pengalaman, apakah itu pengetahuan, dan salah satu media atau sarana untuk berbagi adalah website atau blog, website pribadi disebut blog. Nah, saya seorang blogger, dan apakah bisa hidup dengan menjadi seorang blogger? Apakah nge-blog bisa menghasilkan uang? Apakah blogging itu mendatangkan income? Yes! Seorang blogger bisa hidup dengan blognya, contohnya saya. Ada enam sumber penghasilan blogger, setidaknya itu yang terjadi pada diri saya atau yang saya alami. Kenam sumber penghasilan blogger itu adalah yang pertama Google AdSense, yang kedua iklan display, yang ketiga sponsored post, yang keempat link insertion atau memasukkan link ke posting yang sudah ada, yang kelima afiliasi, jadi kita jadi afiliator, tapi bukan afiliator seperti yang Onoh. Kita mengikuti program affiliate marketing, program pemasaran afiliasi, dan yang keenam sebagai speaker, sebagai pembicara. Nah, itu dia enam penghasilan utama blogger, setidaknya yang saya alami. Yang pertama Google AdSense, sama seperti YouTuber, sama seperti media-media online sekarang, sumber utama penghasilannya adalah komisi dari Google AdSense. AdSense ya, AdSense ajalah biar mudah. Nah, Google AdSense ini adalah program periklanan Google. Setiap blogger, setiap YouTuber, setiap blogger, setiap pemilik website, termasuk situs-situs berita, itu bisa mengikuti program periklanan Google. Jadi, nanti di website kita, di blog kita, ada iklan dari Google, beragam iklan, disesuaikan dengan konten halaman website kita. Iklan yang tampil di website kita itu, nanti akan diklik atau tampil per seribu halaman, per seribu tayangan, per seribu tampilan, dan kita akan dapat komisi antara 1 sampai 10 dolar. Nanti di akumulasi, dalam sebulan, kalau komisi AdSense sudah mencapai 100 dolar minimal, maka akan dikirimkan melalui transfer bank, atau kalau dulu, melalui Western Union. Saya termasuk yang menggunakan sistem pembayaran Western Union. Minimal 100 dolar kita dapat per bulan dari Google AdSense. Itu minimalnya. Banyak, kalau di luar negeri, banyak yang bisa menghasilkan dari AdSense itu hingga puluhan juta, bahkan ratusan juta. Maka, kalau Anda via way berbahasa Inggris, bikinlah blog dalam bahasa Inggris, pendapatan AdSense-nya akan sangat besar. Sama dengan YouTuber, sama dengan situs-situs berita, penghasilan utama blogger adalah Google AdSense. Bagaimana supaya blog kita, website kita diterima oleh Google AdSense, maka menurut pengalaman saya, kalau blog Anda, website Anda sudah dikunjungi minimal 200 orang per hari, unik visitor, pengunjung unik, maka sudah bisa mengikuti program Google AdSense. Nah, nanti Anda tinggal membuat akun di Google AdSense, kemudian Anda cari kode iklannya untuk dipasang di website Anda. Lebih mudah sekarang, tidak usah satu persatu memasangkan iklan, sekarang Google menyediakan kode iklan otomatis. Jadi, kita hanya simpan kode iklannya di blog kita, di website kita, kemudian nanti Google yang akan mengatur, otomatis menayangkan iklan di halaman yang tepat, atau di halaman yang sesuai dengan iklan yang ada di Google. Nah, itu yang pertama sumber pendapatan seorang blogger adalah dari Google AdSense. Selain dari Google AdSense, blogger juga bisa menghasilkan iklan dari iklan display. Oke, iklan display itu iklan banner. Iklan banner bisa kotak, bisa panjang, banner bisa diukurannya misalnya 300 x 250 pixel, ada 970 x 90 pixel, ada 728 x 90 pixel, jadi ada yang panjang, ada yang kotak, macam-macam. Itu namanya display ad, yang saya dimaksud dengan display ad adalah iklan lokal, bukan dari Google. Jadi, banner ad ini yang menentukan tarifnya ya Anda. Kalau ya Anda yang menentukan tarifnya, misalnya per bulan 500 ribu, 1 juta, 2 juta, terserah, tergantung traffic website Anda. Nanti kalau, intinya sih website Anda rame dulu, nanti pemasang iklan lokal, iklan yang bukan dari Google, maksud saya iklan display, banner ad, akan datang, akan mengontak Anda, menghubungi Anda, menanyakan tarif, kemudian negosiasi soal harga, dan itulah sumber kedua penghasilan seorang blogger, yaitu iklan display atau banner ads. Yang ketiga, sumber pendapatan seorang blogger adalah sponsored post, atau paid guest post, atau content placement, bisa juga product review. Nah, content placement adalah strategi marketing masa kini, banyak perusahaan, pemilik website, pemilik blog, yang melakukan content placement, yaitu menulis artikel tentang topik tertentu, lalu dimuat di website kita, dimuat di blog kita. Semacam mengirim tulisan ke kita, di dalam tulisan itu ada link ke blognya, ada link ke website-nya, dan mereka bayar. Mereka bayar itu karena di dalam tulisan itu ada link, dan link itu disebut backlink, sangat bagus buat SEO. Jadi, kalau blog Anda, website Anda ingin populer, Anda harus sering melakukan content placement. Anda nulis tentang topik tertentu, orisinil, unik, kemudian di dalamnya ada link yang mengarah ke website Anda. Sekarang ini banyak digital agency, banyak digital agency. Agensi digital, termasuk salah satunya adalah melakukan content placement untuk perusahaan-perusahaan, website-website yang memerlukan backlink untuk website-nya. Dari itu, sumber pendapatan yang ketiga adalah content placement atau sponsored post. Sekali lagi, kuncinya adalah website Anda bagus, banyak pengunjung, mereka, iklan, pemasang iklan, yang mau content placement akan datang dengan sendirinya. Yang keempat, sumber pendapatan seorang blogger adalah link insertion, yaitu memasukkan link ke dalam posting yang sudah ada. Banyak perusahaan membutuhkan backlink, banyak website membutuhkan backlink, membutuhkan inbound link, ya backlink paling populer. Dan ini bagus untuk SEO, bagus untuk reputasi di Google. Dan banyak yang mengerti seorang blogger, webmaster, digital marketer yang paham soal SEO, mereka pasti melakukan content placement atau sekedar link insertion. Memasukkan link website-nya ke dalam postingan yang sudah ada. Misalnya di postingan saya ada yang membahas tentang asuransi. Maka ada perusahaan asuransi mengontak saya, menghubungi saya, kemudian mereka menanyakan berapa kalau saya menaruh iklan di Alinea Kesekian dengan anchor, anchor tag-nya, atau kata-kata yang ada link-nya itu dimasukkan link website-nya. Nah, yang menutupkan harganya, kita juga sebagai blogger, sebagai pemilik website. Para blogger yang sudah ramai blognya pasti sudah paham, sudah tahu apa itu link insertion. Jadi, memasukkan link website orang lain ke dalam postingan yang sudah ada di blog kita. Ini juga strategi SEO dari para digital marketer, para webmaster yang memahami pentingnya backlink. Itu dia yang keempat. Sumber penghasilan blogger, yang kelima adalah afiliasi. Kita mengikuti program afiliasi, afiliate marketing, misalnya, oh banyak ya, sekarang banyak sekali perusahaan, banyak termasuk marketplace yang membuka program afiliasi. Kita membuat artikel, lalu disimpan link afiliasi kita ketika orang klik link itu, lalu membeli dengan pintu gerbangnya link yang kita simpan itu, maka kita akan dapat komisi. Itulah sumber kelima penghasilan seorang blogger. Lagi-lagi kuncinya blog kita harus ramai pengunjung, harus banyak pembacanya. Sumber penghasilan blogger yang ke-6, versi saya adalah the speaker. Menjadi pembicara. Tentu kalau kita menjadi pembicara di sebuah pelatihan, di sebuah workshop, di sebuah seminar, kita akan dapat honor, dapat honor pembicara. Nah, soal pembicara ini memang sebelum menjadi blogger pun, sebelum menjadi full-time blogger pun, Alhamdulillah saya suka menjadi pembicara. Khususnya pembicara di pelatihan atau trainer. Nah, ketika saya aktif nge-blog, maka undangan pembicara itu bertambah. Yang tadinya hanya mengenal dari darat begitu, secara off-air, secara offline, off-air dan offline. Saat ini banyak orang yang undang saya jadi pembicara di seminar, di pelatihan. Mereka menemukan saya melalui blog saya. Mereka pikir, saya adalah orang yang cocok untuk menjadi trainer pelatihan yang mereka gelar. Pelatihan yang biasa saya isi adalah seputar komunikasi praktis, pelatihan jurnalistik, pelatihan kehumasan, manajemen website, public speaking, siaran radio, kalau sekarang vlogging, content creation, podcasting, dan sebagainya. Pokoknya seputar komunikasi, khususnya jurnalistik, kehumasan, dan manajemen website. Termasuk menulis. Cara menulis, baik menulis konvensional maupun cara menulis di website. Nah, jadi the speaker ini adalah salah satu berkah kita nge-blog, banyak pengunjung. Karena begitu kita nge-blog, kita blogging, maka blog itu adalah personal branding kita. Orang akan mengenal siapa kita, bagaimana kemampuan kita, bagaimana cara berpikir kita, apa kompetensi kita dari blog yang kita kelola. Jadi, Anda punya blog, Anda punya website pribadi, maka itu adalah personal branding Anda, itu adalah reputasi online Anda. Membangun reputasi online melalui blog, nanti Anda akan dikenal sebagai apa? Saya misalnya dikenal sebagai wartawan, sebagai penyiar, sebagai blogger, sebagai trainer, sebagai pakar humas online, dan sebagainya. Tambahan dari saya yang ketujuh, saya juga bisa mempromosikan buku. Sumber penghasilan blogger adalah penjualan produk sendiri. Nah, kalau saya tidak menjual langsung, saya mempromosikan buku-buku yang saya tulis. Ada sekitar 20-an buku yang sudah saya tulis, khususnya buku-buku komunikasi. Tentu itu saya promosikan di blog saya, di website saya, dan mereka nanti kontak ke penerbit, membeli buku-buku saya, otomatis dong, royalty saya dapat. Itu dia, 6 sumber utama penghasilan blogger, dan plus, kalau Anda punya produk, Anda pun bisa jualan di blog Anda. Dan bagi saya, blogger, blogging adalah cara termudah bagi orang-orang biasa seperti saya. Kalau Anda orang biasa, Anda bisa mencari duit online dengan blogging, dengan nge-blog, karena setiap orang punya sesuatu untuk dibagi, dan Anda menuliskan pengalaman pengetahuan Anda di blog Anda. Jika pengunjungnya sudah mencapai 200 orang per hari minimal, maka Anda sudah bisa ikut program Google AdSense, dan begitu Google AdSense diterima, akan muncul peluang-peluang pendapatan berikutnya, 5 peluang pendapatan yang lain, Saya ulangi, 6 sumber utama penghasilan blogger, yang pertama Google AdSense, yang kedua Sponsored Post, yang ketiga Iklan Display, yang keempat Link Insertion, yang kelima Afiliasi, kita jadi Afiliator, dan yang keenam kita bisa menjadi pembicara, menjadi trainer, menjadi The Speaker, atau kita bisa jualan produk-produk kita. Bagaimana cara membuat blog? Anda tinggal buka blogger.com, Anda tinggal buka Google, lalu ketik saja cara membuat blog, maka akan bermunculan panduan praktis membuat blog, termasuk cara menghasilkan uang dari blog. Selamat berkarya, happy blogging, Jangan lupa kunjungi juga romelthea.com, atau romelthea.com, jangan lupa pula untuk subscribe, kanal Romel Thea Media, mudah-mudahan bermanfaat, Saya Romel Thea, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.